Halo Sobat Onet, di tahun 90 dan 2000-an, merupakan era di mana perfilman dan sinetron berjaya, dan melahirkan banyak aktris-aktris multitalenta. Dan sederet selebriti ini rupanya dulu juga dapat predikat sebagai artis tercantik di masanya. Di antara mereka bahkan ada yang tetap aktif di dunia hiburan. Penampilan mereka pun selalu menjadi sorotan, lantaran beberapa dari mereka ada yang sudah sama sekali tak muncul di layar kaca hingga dikabarkan jatuh miskin, dan hidup melarat di tahun 2024. Meski ada dari mereka yang tak lagi aktif di dunia hiburan, namun kecantikan para artis-artis lawas ini tak lekang oleh waktu. Lantas seperti apa kehidupan mereka sekarang? Berikut kondisi deretan artis lawas cantik era 80-an di tahun 2024. Eva Arnas Masih ingat artis cantik Eva Arnas, kini kehidupannya sudah sangat berbeda. Eva Arnas merupakan artis terkenal Indonesia di masa lalu, tepatnya di era 80-an. Karena persona kecantikannya, Eva Arnas banyak digilai pria di zamannya. Salah satu bukti nyatanya, dirinya sudah lima kali menikah di sepanjang kehidupannya. Di sepanjang karirnya, Eva Arnas tercatat sudah membintangi lebih dari 50 judul film di Indonesia, bahkan Eva Arnas dianggap sebagai artis papan atas terlaris di masanya. Dulu, Eva Arnas sering juga membintangi film komedi yang dibintangi oleh grup lawak WarCop DKI. Eva Arnas dikenal sebagai bintang besar pada dekade 1970-1990-an. Setelah itu karirnya di film mulai meredup. Kini Eva Arnas mantap berhijrah, bahkan secara totalitas menjual harta hasil jerih payahnya menjadi artis. Ia disebut menjual semua hartanya seperti rumah, mobil, dan masih banyak lagi. Untuk menyambung hidupnya, Eva Arnas kini memilih berjualan lontong sayur di kawasan rumahnya. Ia juga membuka usaha berupa butik sendiri. Penampilan Eva Arnas sekarang begitu sederhana dan bersahaja. Ida Iyasa Sosok Ida Iyasa di tahun 80-an cukup menyedot perhatian masyarakat, lantaran sempat dijuluki sebagai artis tercantuk. Maklum, dia merupakan artis belasteran Belanda, sehingga memiliki kulit putih dan wajah bule. Meski memiliki wajah bule, Ida Iyasa merupakan seorang muhalaf. Ida menjadi muhalaf semenjak menikah dengan Edi Saputra pada tahun 1982. Dari hasil pernikahannya itu, ia dikaruniai empat anak. Kabar terbaru artis senior Ida Iyasa buka suara mengenai kabar rumah tangganya. Dia mengaku sudah resmi bercerai dengan suaminya Edi Saputra sejak tahun 2011 lalu. Lawan main Roma Irama di film Bunga-Bunga Desa itu mengaku, banyak warganet yang belum mengetahui rumah tangganya sudah berakhir, sehingga dia ingin mengklarifikasinya. Selain itu, urusan rumah tangganya merupakan ranah pribadi sehingga dia memilih merahasiakan kegagalan rumah tangganya dengan Edi Saputra selama bertahun-tahun. Kini di usia 60 tahun, Ida Iyasa masih tetap terlihat cantik dan memesona. Kini ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak dan cucu-cucunya. Di usia yang sudah tak muda lagi, ia memilih vakum dari dunia acting. Dia merasa sudah cukup kesulitan untuk menghapal di aloh, sehingga memutuskan untuk berhenti dari dunia acting. Meriam Belina Popularitas Meriam Belina mencuat ketika debut lewat film Perawan-Perawan pada tahun 1981. Karirnya semakin bersinar setelah membintangi film Cinta di Balik Noda pada tahun 1981. Film itu juga membawa aktris 58 tahun tersebut meraih piala citra untuk kategori pemeran utama wanita terbaik. Aktris Meriam Belina dikenal sebagai salah satu artis senior yang dinilai awet muda. Banyak yang terpukau hingga iri dengan paras Meriam yang masih terlihat muda. Meski kini sudah menginjak usia 58 tahun, Meriam mengaku salah satu rahasia cantik dan awet mudanya adalah selalu berpikir positif. Ia tidak mau memusingkan hal yang tidak berguna dan memilih untuk menikmati hidupnya. Kabar terbaru Hotman Paris membagikan video dan foto Meriam Belina melalui unggahan Instagramnya. Tampaknya bayangan Meriam Belina belum hilang dari benak seorang Hotman, terhitung sejak tahun lalu sudah ketiga kalinya pengacara kondang itu mengunggah video wanita yang disebut-sebut sebagai mantan kekasihnya itu. Seperti yang diketahui, Hotman Paris dan Meriam Belina diisukan menjalin hubungan asmara pada 2006 silam. Kala itu, Hotman sudah berstatus sebagai seorang suami dari Agustiane. Paramita Rusadi Paramita Rusadi jadi salah satu selebriti senior yang pernah jadi ratu sinetron pada masanya. Paramita Rusadi kini memang sudah jarang muncul di televisi. Meski begitu, aura bintang Paramita Rusadi tak pernah meredup. Bukan hanya aura bintang pesona kecantikan Paramita Rusadi juga disebut tak pernah puda. Terbukti meski kini sudah kepala lima, Paramita Rusadi tetap terlihat cantik memesona. Paramita Rusadi jadi satu dari sekian selebriti senior yang pesonanya tak pernah luntur. Terbukti tak banyak perubahan di wajah Paramita Rusadi dulu dan sekarang, Paramita Rusadi tetap tampak cantik sebagaimana saat masih jadi ratu sinetron. Bukan cuma wajahnya saja, Paramita Rusadi juga masih kerap bergaya bak anak muda. Paramita tak segan tampil dengan pakaian yang kekinian. Dari dahulu hingga sekarang, Paramita Rusadi selalu dikagumi kecantikannya. Kecantikan Paramita Rusadi semakin maksimal saat tampil dengan makep yang tebal. Desi Ratnasari Desi Ratnasari dikenal sebagai salah satu selebriti tanah air yang penampilannya awet muda. Terbukti pada bulan Desember tahun 2023 lalu, Desi Ratnasari genap berusia 50 tahun, namun Desi Ratnasari tetap cantik memesona. Meski punya pesona yang tak luntur dimakan usia, Desi Ratnasari justru memilih tetap hidup sendiri. Padahal dengan pesona kecantikan yang dimiliki sudah barang pasti banyak lelaki yang berusaha mendekati dirinya, 20 tahun menjanda pasca dua kali gagal mempertahankan pernikahannya, Desi Ratnasari memang kerap digosipkan dekat dengan sejumlah pria. Setelah putus dari Irwan Musri, sosok ini berhasil kembali membuat Desi Ratnasari meleleh dan baper. Meskipun berniat untuk menikah lagi, namun ia kini lebih selektif dalam memilih pria yang mencoba mendekatinya. Bahkan selepas dari Irwan Musri, Desi Ratnasari baru kembali baper dengan sosok pria yang membawa tulisan tepat di belakangnya dengan kalimat penuh cinta. Seiring bertambahnya usia, pesona kecantikan Desi Ratnasari justru disebut-sebut kian bertambah. Pasalnya, kini tak hanya cantik pembawaannya yang kalem dan sebagai anggota Dewan yang cerdas tanpa membuatnya semakin terlihat berkelas. Lulu Tobing Artis Indonesia era 90-an yang kecantikannya tak pudar dimakan usia, salah satunya Lulu Tobing. Dia memiliki kecantikan yang tak lekang waktu. Lulu mengawali karir di industri hiburan sebagai model pada tahun 1992, ia meraih juara pertama pada pemilihan Gadis Sampul. Namanya mulai melambung saat membintangi sinetron legendaris era 90-an yang berjudul tersanjung. Kini aktris 45 tahun tersebut masih aktif membintangi judul-judul film. Kabar terbaru, Lulu Tobing kembali melayangkan gugatan cerai kepada suaminya Bani Maulana. Padahal gugatan cerai pertama Lulu kepada Bani sudah ditolak pada tahun 2021 lalu. Terima kasih telah menonton!